Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jokowi Gakal, Jokowi Mundur Itulah salah satu sepanduk yang dibentangkan oleh aliansi rakyat menggugat hari ini di Kemenkes dan KPK Ini tampak bahwa sebarisan orang dengan berbagai sepanduk Yang tampaknya rakyat semakin menunjukkan kecewanya kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Yang tampak dan diambil kesimpulan bahwa Jokowi gagal melindungi keselamatan rakyat Itu mungkin disebabkan oleh virus corona Atau bisa juga karena pekerjaan yang semakin sulit didapat Kondisi semakin berat dialami oleh masyarakat Sementara tampak bahwa beberapa orang pejabat di Indonesia ini Kekayaannya meningkat dengan tajam Ini tampak kalau seperti ini memang dimana ya rasa kemanusiaannya gitu ya Rakyat semakin menderita Semakin susah dapat pekerjaan Mungkin tingkat perceraian juga semakin tinggi Eh pejabatnya makin kaya Dan kayanya itu gak karuan banyaknya Lumpuk gitu kekayaannya itu Nah ini sekarang Jokowi digugat Ada juga ya satu spanduk warna hijau gitu yang kita bisa amati Itu permintaan untuk audit PCR dan alat tes COVID Ya untuk ya ini kayaknya ya dua menteri itulah Ya yang mungkin menganggap bahwa mereka tidak mengaku Untuk mendapatkan keuntungan pribadi Tetapi ya gimana karena dia mendirikan PT untuk melayani tes itu Dia juga yang membuat aturan ya kan Padahal itu PT bukan miliknya negara Jadi bagaimana tidak bisa dapat untung Ya persoalan ngaku gak dapat untung itu persoalan lain Tapi logikanya dengan monopoli yang sebesar itu Apalagi dengan payung aturan dan lain sebagainya Ya kemudian Harus ke sana gitu ya Ya gimana gak dapat untung Dan inilah yang tampaknya membuat rakyat itu marah Ya memang mengecewakan sekali pemirsa Pemerintahan Jokowi ini Mengecewakan sekali ya Kalau misalnya ukuran keberhasilan itu Diukur dengan tingkat perkembangan ekonomi Dibanding dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu Ya Jokowi jeblok semua Ya karena sebelum virus corona Itu kan juga Jokowi sudah menjapat sebagai presiden Ya kan bersama siapa Jika kalau tidak salah Dan setelah itu juga dengan maruf amin Itu pertumbuhan ekonominya gak bagus Sementara dia janji 7 persen Jangankan 7 persen 5 persen aja gak gitu loh Yang kedua Ya ini juga terancam Ya penggunaan Anggaran belanja negara Ini juga Ugal-ugalan kalau saya bisa katakan seperti itu Ya karena Janji membuat proyek Apa Kereta api cepat Jakarta-Bandung yang katanya Enggak Pakai APBN Eh ternyata pakai APBN Bilang Ibu kota negara baru Ibu kota negara Indonesia disebut Nusantara Katanya pakai swasta Tampaknya juga pakai APBN semua Lalu rakyat dapat apa Nah ini mimbar-mimbar Termasuk audit PCR dan alat tes COVID-19 ini terus digemakan Dan memang orang rakyat Indonesia itu sudah selayaknya teriak semua Ya kalau enggak Itu sumber daya alam Itu dicuri orang semua Ya karena orang-orang yang mencuri sumber daya alam Memperkaya diri sendiri Atau bahkan mungkin menyimpan uangnya Di Apa namanya Pandora paper Apa-apa begitu ya Ada beberapa Orang di Indonesia yang seperti itu Itu jelas bahwa Rasa kemanusiaannya itu jelas Ditaruh di mana Kita enggak tahu gitu Ya atau mungkin memang sengaja Mereka untuk menyakiti rakyat Kita juga tidak tahu Tetapi yang jelas Demonstrasi ini Tampaknya semakin luas Ya apalagi dengan indikasi-indikasi Atau dugaan-dugaan Bahwa anak-anaknya yang masih kinis-kinis itu juga Kemungkinan ya Seperti dilaporkan oleh Badila Badrun itu Terlibat KKN Benar tidaknya masih perlu dibuktikan Tetapi inilah berita-berita terbaru Pemirsa Sepanduk dipasang besar-besar Jokowi gagal Jokowi mundur Bila itu fikwal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!